Shalom, selamat pagi memulai kristus, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Matius 11 ayat 29-30 mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus minta untuk memikul kuk bersama-sama dengan dia. Dan kita belajar dari dia dalam hal kerendahan hati dan kelemah lembutan. Setelah orang yang belajar untuk rendah hati dan belajar untuk lemah lembut melalui proses yang panjang yang tidak mudah seringkali. Tetapi orang yang melakukannya itu dengan rela hati dia akan menjadi seorang yang mudah dibentuk dan menjadi pribadi yang lebih matang. Kuat saya adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan merupakan hasil proses kehidupan yang hanya bisa dilakukan seseorang yang rela hati berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.